Iya, bertemu kembali dengan saya Fajan Julian Syah pada kanal Youtube Guru BK Zamanau TV Dan kali ini kita berada pada segmen pengenalan diri dengan tema Kuis wawasan dan persiapan karir berdasarkan RIASEC Pada video sebelumnya sudah jelaskan bahwasannya RIASEC merupakan akronim dari Tipe keperibadian dan tipe pekerjaan yang terdiri atas Realistik, Investigatif, Artistik, Sosial, Enterprising Dan konvensional Juga telah dibahas sebelumnya bahwa menurut Holland Kepuasan dan kecantungan untuk meninggalkan suatu posisi pekerjaan Bergantung pada tingkat sampai mana individu tersebut berhasil mencocokkan keperibadiannya Dengan suatu pekerjaan Dengan kata lain, orang akan mencapai kepuasan kerja atau kepuasan karir Apabila terdapat banyak kecocokan antara keperibadian dan pekerjaan yang dipilih Juga sebaliknya, individu akan tidak puas apabila terdapat sedikit kecocokan antara keperibadian dan pekerjaannya Dan kali ini kita akan mencoba mengetahui tipe keperibadian karir kamu Dan seperti biasa, mohon berkenan untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Agar konten-konten seperti ini bermanfaat untuk orang banyak Baik, sebelum memulai quiz, seperti biasa saya akan membacakan terlebih dahulu Ketentuan untuk melaksanakan quiz ini Satu, siapkan alat tulis Lupak kertas dan versi untuk menuliskan pilihan jawaban kamu Dan dua, pilih pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi kamu Tiga, tulis pilihan kamu di kertas yang telah kamu siapkan Kemudian yang terakhir, seperti biasa kamu akan membuat kesimpulan Berdasarkan kunci jawaban yang telah disediakan Baik, silahkan bersiap-siap Terima kasih telah menonton! Dan inilah kelompok pernyataan Pertama, yang manakah kamu antara A hingga S Yang sesuai dengan keadaan kamu sekarang ini Kemudian tuliskan jawaban kamu di kertas yang telah kamu siapkan Silahkan perhatikan dengan cepat Dari A sampai F Manakah yang sesuai dengan keadaan kamu sekarang ini Selanjutnya, kelompok pernyataan kedua Kamu tipe yang mana antara A sampai F sebagai berikut Silahkan pilih A B, C, D, E, F Yang paling sesuai dengan kondisi kamu Dan yang paling sesuai dengan keadaan diri kamu Selanjutnya, kelompok pernyataan 3 Manakah yang paling sesuai dengan gambaran diri kamu Antara pernyataan A, pernyataan B, pernyataan C, pernyataan D, pernyataan E, dan pernyataan F Mana yang paling sesuai dengan kondisi kamu Mana yang paling sesuai dengan sifat kamu Mana yang paling sesuai dengan minat kamu Pilih A, B, C, D, E, F Silahkan tulis jawaban kamu di kertas yang telah kamu siapkan Dan selanjutnya, kelompok pernyataan nomor 4 Yang manakah kamu antara A, B, C, pernyataan D, pernyataan E, dan pernyataan F Silahkan tuliskan jawaban yang kamu pilih di kertas yang kamu telah sediakan Selanjutnya, kelompok pernyataan kelima Yang manakah kamu A, B, C, D, E, dan F Tuliskan pilihan jawaban kamu di lembar atau kertas yang telah kamu siapkan Selanjutnya, kelompok pernyataan ke-6 Kamu tipe yang mana? Apakah kamu tipe A? Atau kamu tipe B? Tipe C Tipe D Tipe E Atau tipe F Silahkan pilih dan tuliskan jawaban kamu di kertas yang telah kamu siapkan Selanjutnya, kelompok pernyataan terakhir atau kelompok pernyataan 7 Mana yang paling menggambarkan kamu antara A B Pernyataan C Pernyataan D Pernyataan E Dan terakhir pernyataan F Pilih yang sesuai dengan kondisi kamu Tidak ada jawaban benar atau salah Yang ada hanyalah sesuai dengan kondisi atau keadaan kamu Tulis di lembar jawaban yang telah kamu siapkan Iya, demikianlah tadi Kuis wawasan dan persiapan karir berdasarkan Ria C Kini waktunya kita semua untuk membuat kesimpulan dari jawaban-jawaban yang telah kamu tulis Telah disajikan di layar Kunci jawaban dari nomor 1 hingga nomor 7 Dari opsi A hingga opsi F Dimana setiap opsi merepresentasikan tipe kepribadian Salah satu tipe kepribadian Contoh, untuk nomor 1 Opsinya adalah A untuk realistik atau R B untuk investigatif C untuk artistik D untuk sosial E untuk enterprising Dan F untuk konvensional Nah silahkan tuliskan jawaban kamu Monop kode kepribadian kamu persoalnya Hingga nanti kalian bisa Menuliskan jumlah monop tipe apa yang paling besar dalam diri kalian Misalkan yang paling besar di diri kalian adalah tipe realistik Investigatif Apakah artistik Sosial Enterprise Dan konvensional Sekali lagi caranya adalah Dengan melihat kuci jawaban Dan membuat skor Berapa realistiknya Berapa investigatifnya Berapa artistiknya Berapa sosialnya Berapa enterprise Dan berapa konvensional Berapa pernyataan konvensional yang kalian pilih Sehingga nanti disumlahkan Per Tipe kepribadiannya Dan kamu akan mengetahui Tipe kepribadian manakah yang menjual pada diri kamu Dan juga Kamu bisa menuliskan Tiga besar Tipe kepribadian kamu Karena Setiap manusia Pasti saja memilih Memiliki Beberapa Subtipe Dari kepribadian disini Contoh misalkan Dalis sehingga Pestirian kita Nah Situ itu Kegiatan kita kali ini Berkaitan dengan Kuis wawasan dan persiapan karir Terima kasih Saya Fajar Juliansah Dan Bila Anda Yang ingin ditanyakan Silahkan boleh email saya Melalui Fajar Juliansah At guruinnovatif.com Atau bisa juga Melalui WWA 08997160977 Dan juga Jika ingin Mengikuti kegiatan belajar bersama Animasi positif Silahkan boleh membuka Tautan Link 3 Dari seiring BBAP Terima kasih Saya Fajar Juliansah BK Zaman OU TV Akan segera Terima kasih